Intro Server pusat data nasional PDN di Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo down atau mengalami gangguan. Gangguan pada sistem PDN tersebut pertama kali diumumkan oleh Dijen Imigrasi Kemenkumham yang menyampaikan layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia terkena dampak. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan antrian penumpang di gerbang imigrasi akibat kendala pada sistem proses pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual. Pihak Dijen Imigrasi Kemenkumham pun harus melakukan penambahan petugas untuk proses pemeriksaan secara manual tersebut. Intro Ya saya Gina, saya baru datang dari Perancis. Terus tadi pesawat saya sampai di Jakarta itu sekitar jam setengah enam. Tapi karena ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi kak? Ada kali satu setengah jaman ya, pokoknya dari setengah enam sampai sekarang nih jam berapa? Jam setengah lapan. Dua jaman ya? Dua jam. Situasi di dalam sendiri seperti apa sih kak? Lumayan chaos ya, lumayan chaos karena kan apa namanya yang biasa ya pakai sistem yang otomatis semuanya, ini bener-bener semua petugasnya harus nulis pakai tangan satu-satu. Nomor paspornya ditulis satu-satu, dari mana negaranya datang berapa lama, jadi mereka semua harus nulis satu-satu. Manual Pak? Manual, semuanya manual. Ya, ya itulah namanya teknologi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya perlu diperhatikan, perlu di, ya ya diawasi. Jangan hampir seperti ini. Kondisi tadi di dalam seperti apa, Pak? Oh, rami. Kacau semerahut, Pak? Kacau. Tapi ya, mereka berusaha. Petugas lebih ekstra untuk ditambah atau seperti apa tadi, Pak? Anunya semua gate-nya sepuluh harga. Mereka di konternya. Kurang lebih berapa petugas yang Bapak tahu? Bahaya antri yang lebih kurang satu jam lebih. Terkait layanan imigrasi yang terhambat, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengatakan pihaknya sedang melakukan pemulihan secara bertahap pada pusat data nasional. Menkom Info mengklaim tim teknis tengah bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut secara cepat agar layanan publik bisa kembali normal. Sebagai bentuk penanganan darurat, telah tersedia pusat data nasional sementara berbasis cloud yang bisa digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sudah lebih terkendali. Saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di konter. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit. Karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi. Walaupun sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Kaitan dengan kesistemaan, sambil menunggu PDN Recover, tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Direkturat IT di Imigrasi, bahwa akan ada satu aplikasi darurat untuk membantu perlintasan. Jadi bukan aplikasi yang biasa kita gunakan, tapi yang penting bisa menjalankan sistem secara otomat. Ini diharapkan akan memperlancar antrian dan juga pengecekan ke server cekal dan juga server interpol. Gangguan sistem PDN sudah berlangsung selama hampir 4 hari, terhitung sejak Kamis 20 Juni 2024 pukul 4 pagi. Pusat Data Nasional merupakan inti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instasi pusat dan pemerintah daerah. Saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan. Tercatat ada 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN. Di antaranya Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Pengawas Pemilu Bapenas, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah kementerian. Oleh karena itu, bukankah seharusnya masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi kepada sebuah data senter seperti PDN? Lantas apa yang menjadi penyebab server PDN mengalami gangguan? Betulkah akibat serangan siber? Dan betulkah lumpuhnya server PDN bisa membahayakan negara karena tidak dilengkapi pengamanan yang kuat? Tim TV One mengabarkan. Ya, dengan terganggunya pusat data nasional yang juga berdampak pada sejumlah layanan publik ini menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya penyebabnya? Siapa sebenarnya pelakunya juga? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber. Pada malam hari ini sudah ada hadir di studio pengamat kebijakan publik. Pak Vishnu Juwono, selamat malam. Pak Vishnu, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada pakar keamanan siber, Bapak Pratama Persada bergabung secara virtual. Pak Pratama, selamat malam. Baik. Dan selanjutnya juga ada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Pak Dirjen, selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik. Saya awali langsung ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Tadi kita sudah lihat update terakhir, sudah ada perbaikan begitu ya, dan sudah mulai semakin beroperasi dari layanan di Bandara Soekarno-Hatta. Update-nya sampai malam ini seperti apa, Pak Dirjen? Untuk layanan keseluruhannya? Dan juga tentunya di sejumlah bandara internasional di daerah lain, Pak. Jadi, PDN yang kita biasa gunakan, atau data center yang kita biasa gunakan itu, sampai saat ini itu belum pulih. Jadi, ketika kurang lebih 12 jam hari Kamis down system, itu saya sudah tanda tanya gitu. Kalau kegagalan sistem itu akibat dari misalnya hal yang sederhana, misalnya arus listrik atau teknis, itu tidak akan lebih dari 3 sampai 6 jam. Nah, ketika 12 jam terjadi, maka saya meminta izin kepada Menteri Hukum dan HAM selaku atasan saya untuk mengambil langkah-langkah guna mengamankan pelayanan publik. Nah, di situ saya mencari alternatif solusi kaitan dengan data center. Nah, kemudian dari situ kami menggunakan data center alternatif agar bisa segera pulih. Nah, itu memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari. Karena kita harus melakukan upload, install ulang, kemudian melakukan pengoperasian, setting dengan sistem, bukan hal yang sederhana. Untuk melakukan proses uploading datanya saja, memakan waktu 1 hari. Dan itu bukan hanya sebatas seluruh layanan. Itu hanya untuk di perlintasan saja. Masih ada visa, masih ada pasport, dan juga layanan imigrasi lain. Tapi waktu itu saya ambil keputusan, ini kalau saya menunggu sampai PDN pulih, nasib daripada pelayanan publik bisa terganggu. Dan tepat dugaan saya, ini sebabnya adalah ada ransomware. Jadi, Menko Polhukam dan juga Kapolri sudah turun tangan. Artinya ada serangan cyber. Kalau saya menunggu sampai ada konfirmasi bahwa itu serangan, mungkin sampai hari ini belum pulih. Tapi waktu itu, atas izin pimpinan, saya mengambil langkah, dan itu akhirnya terjadi, dan saya bersyukur bahwa semakin pulih. Saya tadi cek seluruh bandara-bandara utama, perlintasan utama, jadi Batam, Ngurah Rai, Jakarta, Medan, dan juga perlintasan lainnya, sudah pulih. Ada satu dua yang masih settingannya belum baik, itu wajar, karena kan ini kayak mengulang, dari nol lagi, sistemannya. Yang menjadi PR lagi kan selama dua hari, waktu itu masih manual. Ini kan harus dimasukkan ke sistem. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri. Nah, pelajaran berharganya adalah, ini kita harus lihat dari sejarah, kenapa PDN ini dilakukan, pusat data nasional. Jadi awalnya itu ada PERPRES, di tahun 2022, mengenai SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian diikuti oleh, aturan turunan, berupa PERMEN. Nah, di situ juga, kenapa ini dilakukan? Salah satunya adalah, sejarahnya, setiap lembaga, kementerian, itu masing-masing, membuat, semacam data center, yang mana, itu kosnya, dianggap tinggi, sehingga harus di, konsolidasi. Nah, direspon oleh, kementerian keuangan, ya, anggaran yang berhubungan, dengan data center, atau storage, penyimpanan data, itu di, freeze. Artinya, mau tidak mau, kita, harus, menggunakan PDN. Nah, hal ini, ya, PDN ini, itu seperti, mall, ya, mall tau ya, maksudnya, pusat perbelanjaan, ya. Nah, kita ini, sebagai tenan, sewa di, pusat perbelanjaan tersebut, ambil, contoh misalnya, 500 meter persegi, ya, nah, yang kena, serangan, itu mallnya, ya, tidak bisa masuk, pintunya ditutup, dikendalikan oleh, orang luar, ya, dengan, satu, kompensasi tertentu, nah, otomatis, kalau pintunya, tidak bisa dibuka, barang-barang, dagangan saya, ada di dalam, ya kan, saya tidak bisa, melayani pelanggan, pelanggannya pun, tidak bisa masuk, nah, ini ilustrasinya, seperti itu, nah, akhirnya, saya pindah mall ini, sekarang, ya, saya, cari mall lain, saya buka warung, di situ, darurat, ya, kalau tadinya, saya berjualannya, di emperan, ya, secara manual, ya, ini sekarang, kita buka lagi, tapi di mall lain, karena kalau saya tunggu, mallnya ini buka, ya, belum tentu, hitungan, hari, bisa minggu, dan bisa bulat, tergantung, bagaimana penanganan, ya, yang dilakukan, oleh, Kemenkominfo, kemudian, badan, cyber, BSSN, ya, dan juga, dibantu, aparat, dari, kepolisian, jadi, waktu itu, tidak bisa menunggu ini, ya, saya lihat di lapangan, saya pastikan dulu, secara manual, itu lancar, perbantuan, dari, apa, personil BKO, untuk ditambah, makanya, haji juga, bersamaan, kloter pertama juga, datang, ya, yang ONH plus, juga datang, jadi, memang, di luar, kaitan dengan, serangan cyber, ini juga, perlintasan, juga lagi tinggi, jadi, dua PR yang, kita hadapi, ya, tetapi, saya harus apresiasi, rekan-rekan, di, imigrasi itu, sangat sigap, baik secara operasional, maupun juga, dari penyiapan, ke sistema, ya, saya bukan, asli, imigrasi, ya, tetapi, saya harus mengapresiasi, bahwa, rekan-rekan saya, di imigrasi itu, luar biasa, nah, kedepannya bagaimana, nah, ini kan, masih dalam proses, apa, perbaikan, tentu harapan kita, PDN yang, kena serangan itu, harus pulih, kenapa harus pulih, karena disitu ada data-data kita, ya, yang mana data ini, harus, di-recover, oke, Pak Silmi, disambung dengan yang, sekarang ada, karena, kalau tidak, itu maka, sebagian akan hilang, Pak Silmi, Pak Silmi, mohon maaf Pak, sejauh ini, bagaimana kemudian, dari pihak, dari pihak Bapak, juga komunikasi dengan, pihak Kobi Info, terkait dengan server, PDN ini Pak, sejauh ini, posisi kita sebagai tenan, itu kan menunggu, ya kan, makanya, ketika, nasib, pelayanan publik itu, tidak bisa menunggu, maka saya ambil langkah, yang saya tadi bilang, setelah, 12 jam itu, tidak ada kejelasan, ya, artinya bukan, masalah teknis, ya kan, informasi itu, kan munculnya setelah, dua hari, bahwa ada serangan, waktu di awal, kan tidak ada, tapi yang jelas, saya punya, hitungan, kalau dalam, waktu 6 jam, secara teknis, itu tidak bisa pulih, artinya ada serangan, nah, asumsi ada serangan itu, saya mengambil langkah, itu kan, kalau saya menunggu, gak selesai ini, masih manual, begitu, baik, ya, jadi, kita program ulang, kita masukkan ke, data center alternatif, sehingga, aplikasi kita bisa berfungsi, baik, Pak, saya sekarang, ya, baik, saya sekarang ke, Pak Pratama, tadi berdasarkan penjelasan, dari Pak Silmi, ini 12 jam, tidak ada, respon, tidak ada upaya yang dilakukan, kemudian akhirnya, pihak imigrasi ini mengambil alih, yang menjadi pertanyaan ini, apa yang sebenarnya terjadi, Pak, kalau dari pengamatan, Pak Pratama ini, ya, sebenarnya dari awal, sejak, apa, tadi Pak Silmi, baguskan, 6 jam, setelah, apa, sistem done itu, kayaknya gak mungkin, kalau se-teknis gitu, nah, setelah 20 jam, saya yakin bahwa, ini kena serangan, gitu, ketika, lebih dari 24 jam, saya lebih yakin lagi, bahwa ini kena, ransomware, begitu, dan, ini masih beruntung nih, apa, imigrasi, masih memiliki backup data, itu di server lokalnya, sehingga bisa di-recovery, bisa, bisa online lagi, begitu, kalau nunggu PDN, benar dari kata Pak Dirjen, gitu, bisa jadi, malah gak ter-recovery Pak Dirjen, karena apa, ransom ini, apa, dia ter-encrypt semua filenya, kemudian, kalau musuh kita itu cukup berat, gitu, dan dari, kalau saya lihat ya, yang lagi trans saat ini, itu adalah turunan-turunan dari logbit, gitu, geng ransomware-nya, kemudian, turunan dari konti, gitu, yang rata-rata, kalau server sekelas PDN ini, mereka mintanya, antara 5 juta dolar, sampai 10 juta dolar, gitu, kalau gak mau bayar, gak akan dikasih, itu gini, ini yang menyebabkan, kenapa, apa, keamanan, Pak Pratama, mohon maaf, Bapak, baik, mohon maaf, Bapak, kami tahan terlebih dahulu, ada sedikit kedala pada komunikasi, nanti bisa diperbaiki, untuk dari sisi audionya, tapi sempat disebutkan, salah satu penyebabnya, ini adalah ransomware, banyak yang kemudian bertanya, ini sebenarnya apa, serangan si berkah, nanti bisa dijawab, Pak Usai Jada, sesaat lagi. Ya, saya ingin kembali ke Pak Pratama, menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, Pak, ini akibat dari ransomware, tadi Pak Silmin juga sudah menyebutkan, menyebutkan, Pak, tapi mungkin masih banyak yang belum mengetahui, ini sebenarnya apa, Pak, ransomware ini? Ya, gini, jadi, dari awal ketika sudah lewat dari 12 jam, 20 jam, saya yakin bahwa ini memang kena serangan peretasan, gitu, dan kalau selama itu, biasanya kenanya adalah ransom, dan tadi Pak Dirjen Imigrasi sudah memverifikasi bahwa memang kena ransom, gitu, jadi, memang sudah klop, nah, ransom ini adalah malware, gitu, yang digunakan untuk melakukan enkripsi file, Pak, jadi, server yang kena serangan ransom ini, semua datanya itu terencrypt, dirusak sama si malwarenya ini, gitu, kemudian kalau mau dibalikin lagi, biasanya, minta tebusan, makanya namanya ransom, nah, si hacker ini akan minta tebusan, dengan sejumlah tertentu, gitu, tergantung, tergantung grupnya, ya, gitu, kalau dari dugaan saya, ini adalah turunan dari logbit, atau turunan dari konti, gitu, yang rata-rata untuk server sebesar PDN ini, mereka mintanya antara 5 sampai 10 juta dolar, gitu, nah, ini kalau gak dikasih uangnya, gitu, itu gak akan bisa terekoweri, gitu, tadi yang Pak Dirjen bilang akan tetap menunggu PDN, gitu, itu kalau misalnya tidak ada kemampuan untuk merecovery, mendekripsi file-file-nya, itu akan hilang itu Pak Dirjen itu, makanya agak kasihan ini sebenarnya imigrasi ini menjadi korban, karena kelalean yang dilakukan oleh PDN ini, karena kalau saya lihat ya, kalau memiliki tata kelola yang baik, pengamanan yang baik, gitu, harusnya gak akan sampai sejauh ini, gitu, sehingga ketika mereka misalkan punya data backup yang baik, gitu, kalau misalkan main servernya itu kena serangan ransom, gitu, yaudah gak apa-apa, gitu, tapi masih ada backupnya, yang memang disiapkan ketika terjadi yang perusahaan terhadap main servernya, backupnya langsung bisa live, kan ini enggak, artinya apa, main servernya kena, backupnya kena, gitu, nah ini untung saja, gitu, teman-teman di imigrasi, mereka memiliki backup server manual, gitu, yang ada di sistemnya mereka, sehingga nanti bisa di up-kan lagi dengan sistem yang sama, gitu, walaupun tidak menggunakan PDN, gitu, tapi memang butuh effort khusus ya, gitu, memasukkan kemarin data yang masih manual, dan lain-lain, tapi geraknya cukup cepat lah, gitu, dan saya sangat, apa namanya, mengapresiasi ketika Dirjen imigrasi, gitu, dan timnya melakukan tindakan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi ketika PDN-nya terkena serangan, kemudian yang kedua adalah, ini kan imigrasi hanya salah satu tenan ini, kan tadi Pak Dirjen bilang, gitu, kan di dalamnya ada banyak lagi tenan, gitu, dan kalau saya lihat, PDN ini walaupun sementara, ada ribuan server di sana, bahkan mungkin belasan server atau puluhan server, gitu, nah, ini gimana nanti nasibnya, kemarin sudah ketahuan adalah LKPP, gitu, kemudian, ada nih, Andri nih, yang sekarang bermasalah juga, gitu, nah ini, ini kan hal yang gak boleh terjadi sebenarnya, gitu, dan, yang saya heran, gitu, di amanah undang-undang pelindungan data pribadi, itu maksimal 3x24 jam, pengendali data pribadi, pemroses data pribadi, itu wajib melaporkan kepada subjek data pribadi, yang saat ini adalah masyarakat Indonesia, gitu, ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, atau pertahanan seperti ini, harusnya diumumkan dong, dikasih tahu dong ke masyarakat, gitu, kalau perlu minta maaf dong kepada masyarakat, gitu, bahwa ternyata PDN yang didesain oleh Kominfo, ternyata tidak aman-aman amat, gitu, dan ketika semua kementerian lembaga dipaksa, gitu, untuk meletakkan servernya di PDN, gitu, sebagai tenan tadi, seperti Pak Jirjen Imigrasi sampaikan, gitu, kemudian, malnya ini, PDN-nya ini tidak dilengkapi dengan keamanan yang cukup, tata kelola yang baik, orang-orang yang berkompeten, ya kayak gini jadinya, bikin malunya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia, gitu, kok bisa gitu, Indonesia kena berkali-kali masalah ini, gitu Mbak. Oke, Indonesia ini sudah terkena berkali-kali, dan tadi disebutkan ada kritik, tata kelola ini tidak baik, saya ke Pak Vishnu, bagaimana ini, kemudian ada ribuan data juga, yang juga terhubung di dalam PDN ini, nasibnya seperti apa? Kan ini membahayakan sekali. Jadi itu tadi ini merupakan dampak, tidak becusan, tata kelola dalam hal, sistem IT di Indonesia ya, karena, seperti yang kita ketahui, bahwa PDN sendiri ini, sebenarnya sifatnya masih PDNS, yaitu, Pusat Data Nasional Sementara, kan rencananya, PDN yang dilaunching oleh Presiden Jokowi, Februari kemarin, itu kan di Cikarang, terus nanti akan dilanjutkan, di IKN, dan di Batam, kalau salah nanti ada tiga, Pusat Data Nasional gitu, dan itu lokasinya emang sengaja tersebar, PDN beneran gak ada bedanya Pak? Dari segi keamanan itu, secure gitu. Tapi ini merupakan akumulasi, tidak adanya, perencanaan yang komprehensif ya, terkait dengan pembangunan tata kelola, sistem IT kita, terutama dalam hal, cyber security. Karena kita tahu kan, pada waktu dilakukan review, terhadap SPBE, di berbagai macam, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara, tahun 2019, kalau tidak salah, memang kapasitas, dan budget dari setiap, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara, ini kan beda-beda. Makanya kan pada waktu itu, sepertinya ada kesepakatan, harus dibangun yang terpusat. Cuman kan terpusat ini, ternyata baru dibangun satu, itu pun masih sementara. Dan sementara, berarti kan ini ada migrasi data juga, dari berbagai macam kementerian, yang masih dalam proses. Nah saya rasa perencanaan yang tidak, matang dalam hal migrasi data, inilah yang sehingga akhirnya rentan, dan akhirnya, ransomware bisa masuk di situ. Jadi sebenarnya ini yang paling harus mendapatkan, harus bertanggung jawab penuh, itu dari siapa Pak? Karena sampai kebocoran data seperti ini, dan juga ada permasalahan seperti ini, berdasarkan informasi dari Pak Dirjen, kan sepertinya, implicitly mengatakan bahwa itu sebenarnya PSDN, gitu kan. Karena kan PSDN adalah malnya, yang bertanggung jawab untuk, memastikan keamanan dari tenannya, sehingga tenannya bisa berjualan dengan nyaman. Nah jadi saya rasa yang menjadi tanggung jawab PSDN, tapi kalau mengkambing hitamkan PSDN seluruhnya juga, saya rasa itu juga tidak proporsional, dalam arti PSDN sendiri kan ini masih sifatnya sementara ya. Nah jadi harusnya ada koordinasi yang baik antara, Kominfo, BSSN, BRINEN, lembaga terkait, terutama untuk memonitor, mengadakan audit sistem IT secara berkala misalnya. Sehingga jangan pada saat kejadian baru bereaksi. Jadi kalau dilakukan audit secara berkala, sebulan sekali gitu misalnya, atau tiga bulan sekali kan mungkin bisa ada langkah antisipatif yang sistematis ya, terutama bagaimana menghandle migrasi data dari berbagai macam kementerian, pemerintahan daerah, lembaga negara ke PSDN. Jadi walaupun PSDN itu di muka kesannya wah hebat, tapi ternyata migrasi datanya itu tidak lancar, sehingga akumulasinya adalah kejadian ini. Pak Silmi, sejauh ini apakah ada desakan mungkin dari pihak imigrasi begitu ya, kepada Kominfo untuk mendorong supaya ini cepat-cepat pulih, karena masih dilakukan perbaikan secara bertahap, tapi hingga saat ini masih belum 100 persen, Pak? Ya, kalau desak itu kan tidak cukup memecahkan masalah. Sekarang kalau dalam situasi seperti ini, ya bagaimana caranya pelayanan publik itu tidak terganggu. Makanya waktu ketika 12 jam, saya lihat tidak ada tanda-tanda pulih, maka saya putuskan untuk melakukan aksi, mencari data center yang kira-kira bisa merecovery langkah-langkah kita guna mengembalikan pelayanan publik. Saya bersyukur per hari ini, tadi malam lah, mulai pulih. Nah, kalau secara bertahap itu kan memang ada satu atau beberapa yang yang kena, ini kan yang di Surabaya. Jadi, memang ada yang di Batam. Nah, yang di Batam ini ditarik, gitu, datanya. Tetapi itu tidak semua. Sehingga, waktu itu kita tidak bisa pakai juga. Sehingga, karena data imigrasi itu kan besar. Sebenarnya tidak ada kebocoran data. Kalau tadi Mbak menyampaikan kebocoran data itu lain cerita. Di sini itu yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya kan? Nah, jadi tidak ada nyolong data. Ini adalah data yang terkunci sehingga tidak bisa dioperasikan oleh para usernya. Kami adalah usernya, tenannya. Ketika tidak bisa berkomunikasi dengan data, otomatis sistem itu tidak berjalan atau down. Nah, untuk itulah kemudian saya cari tempat baru untuk kemudian bisa kita upayakan dalam hal merecovery. Data-data merecovery sistem melalui data yang kita miliki kita upload lagi ke situ. Pindah tempat. Jadi, kalau kita desek-desek menurut saya tidak ada gunanya. Sudah pasti tanpa didesek pun teman-teman Konevo juga sudah pasis yang malam berusaha untuk memperbaiki. Ini tekanannya besar dan saya membayangkan sekali tidak mudah juga bekerja dalam tekanan gitu ya. Ada puluhan mungkin hampir seratus pelanggan yang terkena dampak dan itu kan lembaga pemerintah lembaga kementerian semua. Pak Silmi tadi sempat disebutkan juga ada permintaan uang itu sudah ada informasi Pak permintaan uang itu sejumlah berapa? Saya tidak terlalu detail karena saya kan pekarangan saya kan layanan imigrasi kalau itu sebaiknya tanya kepada Kominfo saya hanya menyampaikan background detailnya saya tidak berwenang untuk menyampaikan Oke tapi jelas berarti ada permintaan uang betul Pak? Informasi yang saya dapat begitu Oke informasi informasi yang didapat dari Kominfo Pak? Ada teman-teman wartawan kan lebih ahli Oke baik saya ke Pak Pratama sempat disebutkan juga ini Pak Silmi sempat menyebutkan ada informasi ada meminta uang uang tebusan jadi kalau bisa dianalisa sebenarnya ini pihaknya siapa? Apakah ini perorangan atau siapa? Ya sebelumnya saya mau menuruskan dulu tadi yang saya sampaikan dengan Pak Wisnu Pak Wisnu nggak ada bedanya Pak Wisnu pusat data nasional ataupun pusat data nasional sementara jadi walaupun pusat data nasional sementara pengamanannya pun harus tetap maksimal emang iya kalau pusat data nasional sementara data-datanya data-data yang nggak bener gitu data-data yang nggak perlu diamankan ini buktinya imigrasi abis-abisan kena gitu jadi jangan menjadi excuse gitu bahwa gara-gara ini pusat data nasional sementara sehingga nggak apa-apalah kalau dertas ya jangan dong ini kan gara-gara gara-gara PDN-nya belum jadi aja gitu tapi sistem yang di apa namanya miliki gitu sistem PDN sementara ini dan PDN yang nanti ada itu sama pengamanannya juga sama gitu kemudian yang kedua tadi Pak Dirjian menyampaikan bahwa bukan jadi kebocoran data semoga nggak jadi kebocoran data Pak Dirjian gitu tapi kalau saya melihat ya semoga ini saya salah gitu geng-geng ransomware saat ini gitu ini saya menjawab juga pertanyaannya Mbak apa namanya Gita bahwa geng-geng ransomware saat ini ketika dia melakukan ransomnya perusahaan filenya pengenkripsian file penyandian filenya sebelumnya mereka itu rata-rata mengambil datanya dulu supaya apa supaya kalau nanti dia minta tebusan kemudian tebusannya nggak diberikan dia ngancem akan mempublikasikan datang sudah dicuri gitu tapi moga-moga saya salah semoga sampai di ransomware ransomnya saja gitu jadi yang melakukan ini siapa apakah perorang atau grup gitu untuk sekelas PDN ini menurut saya yang melakukan itu adalah grup jadi ada grup hacker yang tadi saya bilang mungkin ini grup hacker konti gitu yang kemarin sempat menyerang ke beberapa kementerian lembaga yang ada di Indonesia termasuk juga yang ada di Amerika atau grup ransomware logbit gitu yang mereka targetnya rata-rata high profile gitu termasuk juga data-data center di berbagai negara gitu nah kalau yang menyerang itu mereka mereka juga minta tebusannya itu nggak main-main gitu kalau ransomware biasa biasanya mintanya ya 200 ribu US dollar 500 ribu US dollar gitu tapi kalau geng-geng seperti ini enggak dia mintanya bisa sampai 5 juta sampai 10 juta gitu mungkin rangenya segitulah 7, 8, 9 gitu mungkin mungkin sekitar segituan gitu sampai 10 juta dolar yang biasa mereka lakukan kemarin kolonial pipelines gitu perusahaan minyak di Amerika mereka harus bayar 50 juta US dollar supaya file-file-nya itu bisa di-recovery dibalikin lagi sehingga sistemnya bisa live lagi gitu nah saya nggak tahu berapa yang diminta oleh geng ransomware yang menyerang PDN ini gitu dan menurut saya Kominfo harus transparan karena Kominfo ini sebagai pengendali data pribadi pemroses data pribadinya mungkin pihak ketiga ya saya nggak tahu pihak ketiganya siapa gitu bisa perusahaan A perusahaan B begitu tapi sebagai pengendali data pribadi harusnya Kominfo bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat 3x24 jam loh batas waktunya gitu sampai sekarang kita belum tahu dan BSSN pun menurut saya gitu karena dia menjadi salah satu tim dalam melakukan digital forensik audit ini gitu juga harusnya punya hak untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu ini kan BSSN sebagai embahnya gitu keamanan cyber yang ada di Indonesia harusnya bisa menyampaikan dengan lebih baik apa yang terjadi gitu sehingga nggak terulang lagi kejadian di masa yang akan datang gitu plus bagaimana langkah-langkah mitigasinya ini ada ada puluhan loh apa tenant yang ada di dalamnya gitu ada ribuan server loh ada di sana bagaimana langkah-langkah mitigasinya dan kita kan perlu tahu gitu karena bagaimanapun juga semua itu digunakan untuk melayani masyarakat nah kalau pelayanan masyarakat terganggu kan pemerintah yang salah sebenarnya gitu kan nggak semuanya punya sistem seperti imigrasi yang punya backup kemudian bisa menjalankan sistemnya lagi dan lain-lain bagus ini imigrasi gitu tapi apa yang lain sebagus imigrasi kan belum tentu juga karena banyak yang tergantung terhadap PDN ini gitu nanti usai jenis bisa dijawab Pak ini banyak juga yang bertanya apakah memang langkah satu-satunya adalah dengan membayar tebusan karena kan ada 56 layanan publik yang juga terkoneksi di dalam pusat data nasional ini nanti bisa dijawab selengkapnya Pak usai jenis kami kembali sebelum kita melanjutkan dialog Pembersa kami akan ajak Anda untuk langsung melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta bagaimana pelayanannya sejauh ini dan apakah sudah beroperasi dengan normal sudah ada rekan kami Rusdi yang akan melaporkan dari sana silahkan Rusdi dengan informasi terbaru Baik, selamat malam Agita Malika setelah pemeriksa dapat saya kabarkan dari tiga Bandara Soekarno-Hatta dimana memang kemeriahan kembali terjadi di Bandara Soekarno-Hatta semenjak server imigrasi aktif kembali dimana diketahui memang server aktif kembali pada diri hari tadi yang mana mampu melayani jemani aktif bancair air yang melalui jalur khusus dapat dipastikan memang ada sekitar 5 auto auto-gate yang berfungsi untuk membantu kepulangan para calonja mahaji yang memang menggunakan jalur khusus tapi itu juga disiapkan 4 kontor manual namun begitu memang imigrasi masih terus memperbarui server supaya dapat melayani semua aplikasi termasuk dengan visa namun begitu informasi terakhir yang saya dapatkan memang sejak pagi tadi server dapat beroperasi dengan normal yang mana yang tadinya visa WNA belum dapat digunakan harus digunakan manual sekarang sudah dapat menggunakan auto-gate atau yang menggunakan server dapat dipastikan Agita Malika memang di weekend ini harus balik atau kedatangan penumpang dari luar negeri cukup meningkat namun begitu tidak terlihat adanya penumpukan atau antren penumpang yang beratmi hal ini dikatakan memang server milik imigrasi ini sudah berfungsi demikian agita imigrasi ini sudah semakin berfungsi terima kasih Rusdi informasi langsung dari Banda Soekarno-Hatta Pak Wisnu sekarang saya ingin ke Pak Wisnu untuk melihat ya bagaimana kemudian banyak sekali kritik-kritik tentunya khususnya dari sistem atau dari server PDN ini bagaimana kemudian langkah ke depannya yang harus dilakukan ya jadi langkah ke depannya adalah bagaimana mengawal migrasi data dari berbagai macam server di kementerian dan lembaga negara dan pemerintah daerah supaya itu tadi aman dari segi datanya dan lancar ya sehingga ya serangan-serangan cyber seperti ini tidak tidak terjadi lagi ya tapi ya ini sangat memperhatinkan ya kalau kita melihat kebocoran data itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ya daripada sebuah keinsiden gitu kan kalau kita lihat banyak data-data bocor seperti KTP dan segala macam fingerprint dan segala macam nah ini menunjukkan bahwa memang manajemen data security kita lemah dan juga saya ingin mencatat bahwa komunikasi publik dari pemerintah juga lemah dalam hal ini ya karena sampai sekarang baru dari Pak Silmi kita tahu bahwa sudah ada informasi mungkin selain dari imigrasi dari lain-lain publik lain ini saya baru tahu dari sini ya tapi saya cek tadi sebelum datang ke studio masih belum ada penyataan resmi dari pemerintah bahwa ini ransomware dan apa reaksi pemerintah terhadap ransomware ini apakah akan membayar atau tidak kita kan tidak tahu ya orang masih berspekulasi gitu tapi ini tadi ini menunjukkan bahwa memang banyak PR dari segi tata kelola IT kita terutama dalam hal data security oke Pak Pratama ini melanjutkan pertanyaan juga kan artinya harus ada uang tebusan yang dibayar jika tadi mengacu pada ransomware tadi apakah itu memang satu-satunya solusi Pak ataukah memang ada solusi lain karena kan ini ada 56 layanan publik ribuan data yang juga terhubung dalam PDN ini ya kalau saya menyerangkan sih gak usah dibayar ya karena kalau dibayar belum tentu juga keynya dikasihkan gitu untuk membuka file yang di-encrypt sama mereka gitu jadi membayar gang ransom itu belum pasti akan diberikan kunci untuk membuka kembali sistem yang mereka serang gitu kemudian bagaimana langkahnya ya berarti harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses recovery gitu melakukan dekripsi melakukan proses apa namanya kript analisis gitu sehingga bisa membuka file-file yang terencrypt tadi gitu makanya saya selalu bilang bahwa salah satu hal yang wajib hukumnya ada itu saat ini adalah backup data yang baik gitu sebenarnya kalau PDN ini memiliki backup data yang baik gak perlu tuh nunggu-nunggu sampai berhari-hari seperti ini gitu cukup dalam hitungan menit atau hitungan jam mereka bisa langsung melakukan recovery ternyata kan ini enggak tadi Pak Edirjani yang menyampaikan ada ada backup data di mana ini batam gitu atau daerah lain gitu ternyata yang di backup juga gak full gitu sehingga ketika di recovery itu gak bisa menjalankan sistemnya secara full gitu ini kan agak aneh ini ada apa ini gitu kita ngomongin besar data nasional ada perpres satu data Indonesia kan yang turunannya jadi besar data nasional gitu ini gimana ceritanya gitu kita mau menyatukan semua server yang ada di kementerian lembaga menjadi satu tempat begitu tetapi ternyata pengamanannya gak baik kemudian kurang kuat kemudian tata kelolanya juga gak benar kalau tata kelolanya benar gak akan kejadian kayak gini nih Mbak pasti ada bisnis continuity plan sehingga ketika terjadi serangan otomatis akan ada nih langkah-langkah mitigasi apa nih akan melakukan uping dari sistem DRC nya gitu nah ini kan ternyata enggak sistem main servernya kena DRC nya juga gak jelas gitu atau mungkin kena juga gitu sehingga gak bisa online gitu nah yang jadi masalah adalah ketika sistem yang di hosting di PDN ini adalah sistem yang melayani masyarakat artinya sistem yang kritikal ini kan jadi masalah contohnya imigrasi contohnya misalkan LKPP atau lembaga-lembaga lain yang melayani masyarakat secara live gitu yang setiap saat itu dibutuhkan gitu nah ini kan mengaguh masyarakat jadi masa iya gak ada yang salah gitu kan gak mungkin gitu atau misalkan kayak gini masyarakat kok apa namanya disuruh nerimo saja gitu ya enggak dong gitu harus ada kompensasi gak tau nanti kompensasinya apa gitu minimal minta maaf lah gitu bahwa terjadi kelalaian atau keteledoran atau apapun gitu sehingga terjadi apa namanya sistem yang berhenti seperti ini gitu mbak ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi evaluasi juga dan diatensi Pak Silby terakhir Pak bagaimana kemudian juga dengan proses pencekalan pada saat di bandara pencekalan itu memang kita ada backup backup yang dimiliki oleh migrasi sendiri tidak ditaruh di data center sehingga cekal itu aman terus kemudian ketika dua hari itu dilakukan manual manifest itu kita periksa ke sistem kita yang namanya SIPP ya sehingga orang-orang yang mau terbang dan mau mendarat kita sudah cek itu dimasukkan ke aplikasi cekal kita nah aplikasi cekal itu kan tidak sebesar aplikasi paspor atau aplikasi perlintasan yang mana disitu harus cek database paspor ya ataupun database izin tinggal kalau YNA nah kalau cekal itu kan tidak sebanyak itu sehingga kita masih punya backup di pusdaki nah inilah yang kita gunakan untuk melakukan pelecekan cekal jadi sampai hari ini ya saya dapat laporan masih terkendali ya bahkan dilakukan check and recheck ya kaitan dengan perlintasan yang hubungannya dengan kita oke baik terima kasih sekali lagi Pak Silby terima kasih juga Pak Visnu dan terima kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Malam kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dan semoga tidak ada lagi server yang eror dan juga tidak akan ada lagi permasalahan dan juga gangguan dalam PDN sesaat lagi Pak Bersa Apakabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa silahkan Caca ya kita benar sekali saat lagi pemirsa sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda masih mengenai server yang down hingga menyebabkan berbagai macam permasalahan usai tidak berikut hanya di Apakabar Indonesia Malam kalau tadi kita berbincara mengenai pusat data nasional nah sekarang akan saya hadirkan kepada Anda apa itu pusat data nasional yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yakni peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pemirsa atau SPBE nah saya akan hadirkan kepada Anda inilah dia server pusat data nasional atau PDN sesuai dengan perpres nomor 95 tahun 2018 dimana pasal 27 ayat 4 mengatakan tercantum pusat data nasional sebagaimana dimaksud pasal 2 atau ayat 2 huruf A merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagipakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang kemudian saling terhubung ini disebut tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ya pemirsa ini yang kemudian menjadi permasalahan ketika server tersebut sempat down yang menimbulkan berbagai macam permasalahan ya seperti yang diatur dalam perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ya dalam pasal tersebut dikatakan bahwa ini merupakan sekumpulan data yang digunakan secara bagipakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang kemudian saling terhubung ya kemudian kita lihat lagi pemirsa bahwa berapa sih kapasitas dari PDN tersebut kapasitas yang cukup besar dan bertumbuh layanan infrastruktur fleksibel dan cepat pemirsa ya bahkan dalam pusat data nasional atau PDN fasilitas dan sistem operasional ini pun berstandar internasional jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa pusat data nasional atau PDN berstandar internasional lalu layanan PDN pun diperuntukkan untuk seluruh instansi kementerian lembaga pemerintahan daerah di Indonesia jadi sistem ini terhubung dari kementerian-kementerian lembaga yang menggunakannya nah ini yang kemudian menjadi permasalahan berbuntut panjang adanya gangguan sistem pusat data nasional atau PDN tepatnya 20 Juni 2024 dimana yang terganggu adalah layanan keimigrasian pemirsa layanan imigrasi pun akibatnya melakukan sistem manual hingga menyebabkan antrian cukup panjang di bandara padahal kita tahu bahwa momen-momen seperti ini sangat penting untuk memberikan pelayanan cepat karena libur anak sekolah bahkan juga harus menerima kedatangan jemaah haji Menkom Info Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa memang telah terjadi gangguan kesisteman dalam pusat data nasional tersebut jadi ketika sudah ada gangguan di pelayanan imigrasi langsung Menkom Info pun angkat bicara tanggal 20 Juni 2024 bahwa memang dibenarkan terjadi gangguan dalam kesisteman Menkom Info pun mengatakan memang betul telah terjadi gangguan pada pusat data nasional yang kemudian berdampak kepada beberapa layanan publik lalu Menko Polhukam pun menyatakan bahwa permasalahan ini akibat teknis dan penyebab gangguan itu kemudian berdampak pada pusat data nasional Menko Polhukam menyatakan permasalahan teknis pada pusat data nasional bahkan secara harfiah dikatakan di lapangan Bayangkara Jakarta Pemirsa Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan kemungkinan ada permasalahan teknis yang kita juga ketahui jangan sampai terjadi kemudian hari Kalau peralatan-peralatan meski ada kelemahannya yang perlu kita antisipasi Jadi membenarkan ada permasalahan tapi harus diantisipasi hingga tidak berlanjut Pemirsa Lalu Polri dan BSSN pun lakukan langkah cepat mengatasi permasalahan ini mencari tahu apa yang terjadi dengan melakukan penyelidikan Ya Pemirsa ini koordinasi pun dilakukan untuk melakukan assessment untuk mendalami penyebab gangguan yang ada Ya bahkan Kapolri mengatakan Polri bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment research pemirsa Lalu berapa banyak kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan PDN pemirsa ada 56 diantaranya Andri BKN BNPB BSSN Dewan Kerajinan Nasional DKPP Kementerian Agama dan juga Kementerian ATR BPN Ya total ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan PDN 8 diantaranya Andri BKN BNPB BSSN Dewan Kerajinan Nasional DKPP Kementerian Agama dan Kementerian ATR BPN Lalu Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengawas Pemilu BAPENAS Badan Informasi Geospasial dan DKKDN atau Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional inilah yang menggunakan layanan PDN pemirsa Selanjutnya ada BKPM BMKG BNPP BNP2TKI BPJS BPOM Badan Pusat Statistik BRIN dan BSN Lalu kita lihat lagi Kantor Staf Presiden pun menggunakannya Kemenko PMK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenkum HAM Kemenkes Kementerian Keuangan Kominfo bahkan juga Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Kooperasi dan UKM tapi memang saat ini yang mengeluh terdampak cukup signifikan adalah keimigrasian pemirsa dan yang menggunakan PDN ini juga Kemenlu Kemenparekraf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kementerian Pertanian PUPR Komisi Judisial Komnas HAM Lapan Lembaga Administrasi Negara MK Ombudsman Perpustaka Nasional PPATK dan Setjen DPR RI Harapannya layanan PDN ini bisa diselesaikan pemirsa sehingga tidak terdampak untuk beberapa penyelenggaraan pemirsa khususnya keimigrasian penyelenggaraan penyelenggaraan